Intro Updatenya adalah kita lagi kembangin smart tech smart building Smart tech smart building ini adalah kita gimana caranya mengontrol sebuah rumah, sebuah gedung, sebuah elektronik Ke sebuah apps mobile yang bisa dikontrol dari jarak jauh Mulai dari CCTV, lampu, listrik, AC, garasi, atau segala macam yang bisa berbau Ingin dikerjakan secara smart menggunakan handphone Sebenernya alasan mendasarnya Boyita adalah mengakomodir anak nongkrong zaman sekarang Yang mengakomodir beberapa tongkrongan yang gak jelas, beberapa anak muda yang ngobrol-ngobrol gak jelas Kita jadi developin jadi sebuah perusahaan Dari awal saya dulu 2010 masih kuliah tingkat 2 semester 3 Itu kita bikin sebuah perusahaan yang emang niatnya mengakomodir daripada kita main dota, CS, gak jelas nongkrong, main kartu, dan segala macam Akhirnya kita mendingan bikin yang penting Dan caranya mengkombinasikan berbisnis dengan teman Karena ada pepatah bilang berbisnis dengan teman itu adalah sulit Nah tapi ternyata tidak sesulit itu Dari CWIT sendiri sebenarnya produk itu kita ada 5 departemen Mulai dari departemen web departemen Terus software departemen, teknologi departemen, mobile departemen, dan online departemen Gak semua orang ngerti IT konsultan itu apa Orang pada yang ngertinya IT solution, IT developer IT konsultan itu adalah kita pengen produk yang kita tawarin ke kalian itu, ke klien-klien itu adalah sesuai kebutuhan kalian Kalau softwarenya gak mau dipakai, ujung-ujungnya gak akan dipakai, mendingan gak usah dibayar Atau softwarenya ternyata dia minta, software A Ternyata A ini tuh tidak menunggu misi si A Harusnya pakai software B, kita akan nge-arrange itu Daripada kalau dia gak mau, ya kita mendingan gak usah ngambil Karena kita gak mau orang bayar mahal kita buat bayar software Tapi tidak dipakai Jadi sebenarnya challenge-nya adalah knowledge Susahnya apa? Kita harus sebelum kita menawarkan diri, kita ke klien lebih baik Kita harus punya yang lebih baik dulu Mungkin kalau orang yang nyebutnya bisnisnya retail Dia tinggal juga aja, lu suka beli Kalau jasa, klunya sendiri udah rapi dulu Saya pernah tidur di trotowar bersama tim-tim Karena gak ada tempat tinap Gak ada masjid, gak ada ruangan Karena itu parkiran outdoor Itu proyeknya parkiran rumah sakit Sebenarnya kalau mau tidur rumah sakit bisa aja Cuman enak Parkirannya agak jauh di depan Terus di pos satpam juga ditawarin Tapi kayaknya kasihan satpamnya Yang paling parah lagi Kita pernah Karena kesalahan sendiri ya Karena main bisnis harus dicoba-coba gitu ya Kita pernah sebenarnya 0 rupiah 0 rupiah dalam arti pendapatan gak ada sama sekali Tapi ya kita berdoa apa yang kita buat Apa yang kita dapat kan Kita coba Di develop lagi Sampai sebenarnya 0 rupiah itu sampai minus Sampai kita ngutang sama orang Sampai kita gak bayar listrik air Ngutang lagi Kita tuh salah satu geng kampus Yang emang disebut geng pemalas Kita dilihatnya di kelas suka tidur Sampai malam Karena buka komputer dan segala macem Ada banyak rupiah yang gak tau Kalau IPK kita yang kita lulus itu Senat nantinya kayak gimana Tapi achievementnya adalah Pas ketika sekarang dari kita lulus Sampai detik ini WIT jadi ambasadurnya kampus Harus didahulungkan karena Kita mau kemakan sama brand luar terus Gak mungkin kan Karena negara ini bakal terus ngutang Negara ini bakal terus Tidak berkembang Contoh aja gini Krisis kemoneter tahun 97, 98, 99 Itu yang ngembangin kota Bandung tuh apa? Distro Ya gak? Ya itu produk lokal Itu Uncle 347 dan Oval Research Dan akhirnya menjemur Disuruh distro lain Sampai hari ini Yang bisa ngembangin apa adalah Lokal Tapi kadang orang Indonesia nya itu gak berait Lokalnya misalnya karena udah masuk Uniqlo H&M Topman Zara Mereka lebih milih itu Padahal mereka kalau Mereka bisa menghargai produk Negara sendiri Negara yang dapetnya Gak jadinya ngutang Ke negara orang lain Disupport terus aja Ke negara orang lain Apalagi yang disebut-sebut Bandung itu adalah Kota kreatif kan? Tapi coba Kenapa gak ada orang Indonesia Bikin mall isinya Industri kreatif semua Barang-barangnya dari Mulai dari online shop Sampai Brand-brand besar di Turnojoyo Itu mereka support disitu Gak ada kan? Selalu mall tuh isinya Produk-produk asing Sedangkan di Korea Produk-produk asing itu isi brand di belakang Brand lokalnya di depan Gitu sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya